Intro Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang dipilih pada saat ini adalah mengejar pertumbuhan di atas 10%. Kenapa kami memilih ini? Karena sebagaimana kita ketahui jumlah penduduk di Indonesia itu terus bertambah dan makin lama kelihatannya makin cepat. Hari ini saja sudah 238 juta penduduk Indonesia dan diperkirakan jumlah ini akan masih terus bertambah banyak di masa mendatang. Karena demikian banyak orang yang percaya bahwa banyak anak berarti banyak rejeki. Dan yang menjadi masalah sebesarungnya bukan hanya pertumbuhan itu. Pertumbuhan itu sendiri adalah alat, maksud saya adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi yang penting adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi sebuah negara yang betul-betul maju dan sejahtera. Dan sehingga terlepas dari berbagai macam persoalan sebagai negara yang sedang berkembang atau bahkan miskin. Dan untuk itu di studio kami undang Ibu Ani Iwasaki. Beliau adalah presiden pusat studi Jepang untuk kemajuan Indonesia. Ibu Ani Iwasaki ini yang seringkali menyebut dirinya sebagai ibu rumah tangga juga penulis dan wartawan. Sehingga tulisannya bisa kita jumpai di berbagai media masa. Halo Ibu Ani Iwasaki, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi ini kebetulan ada di Jakarta ya. Karena setahu saya ibu kan tinggal di Tokyo ya. Betul. Dan pemirsa dimanapun anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah video ini saya akan ngobrol dengan Ibu Ani Iwasaki. Mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 10% akankah mudah? Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor, bahkan dalam bidang ekonomi bilateral. Setelah mulanya reformasi ekonomi, telah dibentuk forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah atau swasta antara Jepang dan Indonesia. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kesempatan kali ini, kita bisa melihat strukturisasi dan perubahan tata kota dan ekonomi yang dilakukan Jepang sangatlah beda. Ada pun rencana strategis investasi yang meliputi lima pokok, yaitu masalah bea, kustom, tenaga kerja, infrastruktur, dan daya saing. Dalam perubahan sistem dan berpikir, apakah Indonesia bisa mengikuti perekonomian Jepang? Dan diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat meningkat dan semakin berkembang. Dengan perubahan sistem dan berpikir mereka, apakah Indonesia bisa mengikuti perekonomian Jepang? Ibu Ani Iwasaki, Ibu banyak sekali melakukan studi perbandingan antara ekonomi Indonesia dan Jepang. Dan jelas sekali bahwa referensi sangat penting bagi pembangunan Indonesia adalah Jepang. Tidak hanya mengetahui, mengalami, tapi Ibu juga terjun langsung. Nah, ini bagaimana Ibu melihatnya? Ya, tahun 1974 pertama kali saya ke Jepang, menjadi istrinya orang Jepang ya, suami saya, namanya Yasiru Iwasaki. Saat itu 1 rupiah, 1 yen, itu 1,3 rupiah. Sekarang 1 yen, itu 106, bahkan pernah 130. Ya, betul. Jadi saya sendiri, di dalam keluarga Jepang itu, ikut di dalam proses kemajuan itu. Jadi setelah saya pelajari dan sebagainya, dan sebagainya, tentu saja banyak juga yang bertanya sama saya, mentang-mentang suaminya orang Jepang, jadi apa-apa Jepang-Jepang? Sebetulnya sama sekali tidak. Jadi apa yang akan saya paparkan, apa yang sudah kami sosialisasikan melalui Pusyuki ini, maupun dalam tulisan-tulisan saya, sebelumnya, itu semua berdasarkan data-data yang sekarang dengan adanya internet, ini kan lebih mudah sekali diambil. Itu data dari World Bank, data dari PBB, data dari Jepang sendiri, atau dari CIA, itu semuanya kan memiliki data. Itu perbandingannya tidak begitu jauh, apalagi tahun 1900-2000, mulai tahun 2000 ketika PBB mensurvey negara-negara anggotanya, itu sampai 2010, itu Jepang mendapat predikat sebagai bangsa tersejahtera dan memiliki harapan hidup terlama dunia, versi PBB. Itu berturut-turut loh. Nah, kira-kira apapun yang bisa dipetik oleh Indonesia, dari kasus keajaiban ekonomi dan kesejahteraan Jepang? Sebelumnya, tentu saya pikir ya, saya harus memberitahu dulu kepada halayak di Indonesia, bahwa negara maju itu ada, negara sejahtera itu ada, dan itu adalah negara Jepang. Nah, selama ini kita hanya melihat apa ya, mobil Jepang banyak, produknya banyak, walaupun harganya mahal, tapi orang lebih suka membeli produk Jepang. Memang sayangnya itu, tentunya itu nanti bisa diturunkan mudah-mudahan ya harganya. Kemudian, kami dengan teman-teman yang sepemikiran, dengan swadaya tentunya, biaya sendiri-sendiri, kami membentuk pusat setuju Jepang untuk kemajuan Indonesia. Saya ke Indonesia, mulai PP Indonesia, eh, Tokyo-Jakarta itu sejak tahun 2002, sampai sekarang tahun 2011. Jadi satu tahun itu paling tidak saya tiga kali, PP dari Tokyo ke Jakarta, ke Jakarta ke sana. Nah, kami mensosialisasikan, memberitahukan melalui video, ini loh negara yang akan kita tuju, seperti ini loh. Dan itu akan kita berpikir, karena inspirasi dari Jepang itu adalah kita bisa menjadi lebih baik daripada Jepang. Karena kita ada plusnya dari sumber daya alam ya. Nah, hanya selama ini Indonesia selalu berpikir, potensi itu adalah pertanian, potensi adalah kelautan. Tapi kalau melihat Jepang, yang tanpa memiliki semua ini, zaman dulu juga sebelum teknologi, Jepang itu 90 persen, itu petani. Tapi dia tidak menyebut dia adalah negara agraris. Kita kan sekarang ini 60 persen, kita menyebut negara agraris. Saya pikir tuh kita belum negara agraris, karena kita belum punya teknologi. Jadi kalau kita melihat di dalam film-film yang saya tunjukkan, dalam sosialisasi saya, inilah Jepang. Mereka semuanya terkejut sekali, karena di dalam Jepang sendiri, itu pertanian itu kan primer ya, primer industri. Itu hanya 3 sekian persen dari jumlah pekerja seluruhnya. Pekerja di pertanian itu hanya 3 persen dari total jumlah penduduk Jepang. Saya pikir hanya 3-4 persen saja. Tapi ketahanan pangan itu 94 persen. Mereka hanya import sedikit, dan mereka tidak mengekspor berasnya, melainkan mereka mengekspor toolnya. Jadi teknologinya itu sendiri. Kalau kita melihat itu ekspor Jepang, itu adalah paling tinggi, itu adalah industri beratnya mereka, heavy machinery. Iya. Jadi bukan mobil, bukan elektronik ya. Nah itu baru yang dibawahnya gitu. Nah kalau di Indonesia, di Indonesia kita tidak menjadi negara industri, maksudnya kita tidak memajukan sain, teknologi, dan industri, kita pertumbuhannya tetap 5, 6, 7. 5, 6, 7 persen itu untuk negara berkembang, itu under developing country, bukan develop. Karena kalau seperti misalnya seperti di Jepang, itu Jepang atau Amerika, kan pertumbuhan ekonominya nggak sampai 2 persen. Tapi pendapatan per kapitanya bisa sampai 40 ribu USD. Dan karena GDP-nya juga besar sekali. Betul, betul. Jadi kita harus mempertanyakan loh, kok kita itu katanya 6 persen, tapi pendapatannya masih di bawah 3 ribu USD. Sebenarnya kalau kita tidak mempertanyakan itu, seolah-olah kita lebih tinggi dari mereka, akhirnya tidak menuju kepada ekonomi 10 persen. Ini kan masalahnya terletak pada efisiensi. Betul, efisiensi. Kita kan ekonomi kita, sebagaimana negara sedang berkembang, ini kan sangat tidak efisien, bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena kita masih memakai kerajinan tangan, kan? Kerajinan tangan, mekanisasi belum jalan. Itu import semuanya. Sementara kan Jepang ini bisa maju, hanya dalam waktu 50 tahun ketika restorasi Meiji. Sebetulnya enggak juga. Iya. Sebetulnya enggak juga. Artinya restorasi Meiji ini seolah-olah menyulap Jepang dari negara terbelakang atau sedang berkembang, menjadi negara maju. Kayaknya enggak gitu. Iya. Jadi gini, restorasi Meiji itu adalah modernisasi, dari mereka kan pertahanan dirinya kan samurai. dari samurai itu kepada industri militer, militarism. Nah, baru setelah kalah perang, baru setelah kalah perang, baru mereka ke Jepang modern. Setelah 1945 itu pas ke perang itu, disebut mereka adalah Jepang modern. Nah, Jepang modern itu adalah mereka mulai fokus bukan ke industri militer, tetapi kepada industri sipil. Iya. Oke, menarik sekali Bu. Ini akan kita diskusikan lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut. Naik. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.